Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D Dalam video kali ini Pak D akan menjelaskan ulang Dati sendiri, Dati yang tidak memakai japa-japa Dati yang tidak melakukan puasa atau japa mantra Dan tidak melakukan ritual apapun Dati seperti itu bukan berarti Dati bohongan atau Dati pura-pura Karena kebanyakan dari kalangan rekan jalanan Itu seringkali melakukan Dati seperti itu Loh kok bisa Pak D? Ya bisa Karena dengan melakukan Dati seperti itu Kita itu kan awalnya membangkitkan emosi Menggugah emosi Dan emosi itu kita tahan Karena emosi itu bangkit terus dan kita tahan Akhirnya jiwa kita atau perasaan kita itu merasakan Gereketen, gemes Keter-keter Mau ngamuk tapi kita tahan Mau banting opokono tetap kita tahan Nah itulah yang dinamakan Dati sendiri Yang gampang, yang seringkali dilakukan oleh para rekan-rekan pemain jalanan Tetapi tidak semua pemain jalanan melakukan Dati seperti itu Sebagian atau bahkan rata-rata pemain jalanan itu melakukan Dati seperti itu Nah kalau kita sedang main jalanan melakukan Dati seperti itu Itu nanti endingnya juga gampang Tidak rawel, tidak ribet Yang penting di saat ending Salah satu teman kita ada yang menyediakan air minum Ya minimal di saat ending kita minum 3 gelas atau 2 gelas Supaya sekujur tubuh kita nanti bisa adem lagi Terus usahakan bila mana kalian semua melakukan Dati seperti itu Pastikan kondisi jantung kita itu dalam keadaan sehat Karena di saat kita melakukan Dati seperti itu Jantung itu denyutnya atau debarannya itu semakin cepat Lihat terus bagaimana Pak Di Kalau ada yang jantungnya lemah Ya kalau ada yang menderita lemah jantung Ya jangan melakukan Dati Gampang toh Mendingan jadi pancak atau bagian gamelan Karena yang namanya musisi atau seniman jalanan itu tidak harus joget Kan banyak kita bisa menjadi seorang yogo atau seorang pancak Nutuk gamelan, nutuk gong, ngendang dan lain sebagainya Dan yang selanjutnya adalah Dati kesurupan Dati kesurupan itu artinya Kita itu dimasuki sebangsa roh atau sebangsa makhluk halus Golongan jim atau setan Dan bahasa halusnya adalah kodam atau indang Kurang lebih seperti itu Ya saya ngerti dan paham Yang dimaksud dengan golongan indang atau kodam itu ya Paling-paling ya golongan bongso menukui Alias bongso bekakas halus Maukah kalian jiwa raga kalian atau jiwa kalian itu Dikendalikan atau disetir dengan golongan jim Ya kalau pak di sendiri tetap tidak mau Dan saya tahu kalian semua pun tidak mau Mendengarnya pun sudah risik Lah terus bila mana kita melakukan main jaranan Dengan cara Dati kesurupan beneran Itu ribet sekali Memasukkan indang dan jim itu pun ribet Memakai mantra-mantra Memakai sajen Memakai minyak wangi Bahkan nanti bisa-bisa kalau sajennya kurang Atau ada yang kurang Susah juga Dan itu pun tidak pasti Dan biasanya sembuhnya pun tidak semudah Pada gambar-gambar atau pada video-video itu Ya kalau pada video-video itu Menyembuhkan orang kesurupan itu Semudah membalikkan tangan Tapi bila mana kesurupan beneran Tidak semudah itu Terus ada lagi yang bertanya seperti ini Pak D Saya itu sering ya Melakukan atau mengikuti ritual-ritual Dengan menghapalkan bacaan lapat mantra Dan saya pun pernah Minum minyak wangi Makan kembang Sampai bingoren atau pahit Bahkan melakukan puasa Mengikuti guru spiritual saya Atau ahli spiritual Yang kebetulan itu adalah dari kalangan teman saya Tapi nyatanya kok tidak bisa juga Sekarang pertanyaan itu saya jawab Andai kata kamu pada hari sebelumnya Pernah membaca MLML atau japa-japa mantra Pernah melakukan puasa Pernah meruput minyak wangi Bahkan makan kembang yang begitu pahit Dan juga pernah di asepi pakai asep dupa Seperti orang asep di iwak laut Ternyata kok tidak bisa juga Atau tidak bisa kesurupan Justru kamu itu bersyukur alhamdulillah Karena jati diri kamu itu tergolong masih kokoh Atau benteng pada jiwa kamu itu tebal dan kuat Nah sekarang bandingkan Andai kata kamu itu semudah itu kesurupan Suatu misal Lagi ada tamu Tahu-tahu kamu kesurupan Lagi andok bakso Kamu kesurupan Dan akhirnya jadi tontonan Atau menjadi kerumunan Apakah itu tidak memalukan Karena yang namanya orang Yang sudah terlanjur mengidap kesurupan Atau sudah terbiasa Pernah dirasuki kemasukan roh halus Nantinya itu pasti menjadi langganan Atau jadi langganan Bahkan itu semua bisa terjadi Tidak harus pada saat kita main jaranan Ya kalau omongannya Pak Di ini Kamu tidak percaya Ya coba tanyakan kepada orang-orang lain Yang pengalaman tentang itu Bila mana kita itu sekali saja Pernah kejebulan Atau pernah kerasukan Bongso jin Bongso halus Nantinya akan jadi langganan Dan mereka itu Masuk ke dalam jiwa raga kita Sewaktu-waktu Tidak memandang tempat dan waktu Gitu loh mas Jadi sekarang begini Bagi konco-konco Yang pada hari sebelumnya Pernah melakukan ritual-ritual Pernah melakukan cawis sesaji Atau pernah membaca lapat mantra-mantra Dengan harapan bisa dati kesurupan Ya sebaiknya Kalau menurut saya berhentilah Ya boleh jadi Di saat kita main jaranan Kita menyediakan sajen Kita menyalakan dupa Kita menyiapkan minyak wangi Terus kita melakukan semacam ritual Di tempat sesajen Namun Semua itu Lakukan saja Sebatas mengeksperimenkan Kita itu Jangan menghadapkan hati kita Kepada Bulungan bongso halus Atau bulungan roh-roh Seperti itu Paham yang saya maksud Terus yang selanjutnya Di saat kamu habis dati Atau habis melakukan dati Kalau kamu pertanyakan Kepada teman-teman kamu Umpamanya begini Pie dadi kumang sipura Mantep ora Ya tentu saja Jawaban dari teman kamu itu Kurang memuaskan Kurang lebih akan menjawab Seperti ini Wah ora masuk Dadimu kumang ora tananan Dadimu kumang bohongan Pura-pura Pasti seperti itu Padahal Kamu pun sudah berusaha Semaksimal mungkin Untuk melakukan dadi Yang lebih meyakinkan Melakukan dadi Sudah semaksimal mungkin lah Tapi kalau kamu Tetapi Bila mana kamu pertanyakan Atau kamu minta pertimbangan Pada teman-teman kamu Lebih-lebih kepada senior kamu Biasanya akan menjawab Eh Biasanya akan mendapatkan Jawaban yang kurang memuaskan Mas Jadi terus diam aja Enggak usah dipertanyakan Atau enggak usah Dimintai pendapat Ke teman-teman kamu Karena dadi pada jaranan itu Adalah untuk kepentingan Di brand Ingat sekali lagi Yang namanya jaranan itu Adalah kesenian Dan itu merupakan Hiburan Walaupun pada jaranan itu Ada spiritual budaya Tetapi Sebaiknya kita itu Lebih mengedepankan Hiburan Dan ajaran spiritual Yang real itu Kalau menurut Pak D Itu adalah Ajaran yang ada Pada agama Islam Itu pun Tidak dijebloskan Dengan terang-terangan Itu pun Bisa kita tangkap Dan bisa keterima Berdasarkan Kepekaan hati kita Masing-masing Nah Jadi dalam video kali ini Bila mana ada Kalangan penonton Yang kurang sependapat Atau kurang sejalan Dengan Apa yang ada Dalam video kali ini Ya mohon maaf Ini adalah Persepsi Pak D Yang terpenting Kita semua itu Guyup dan rukun Bersatu Seiring sejalan Tanpa memandang Perbedaan Keyakinan Dan Kepahaman Semoga video kali ini Bisa Anda tangkap Dan bisa Anda pahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih